Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Negara Maroko selain dikenal dengan sebutan negeri terbenamnya matahari Negeri Seribu Benteng juga dikenal sebagai negeri gudangnya para wali Sejumlah tokoh sufi dan bahkan pendiri Torekot lahir atau menjadikan Maroko Sebagai tempat terakhir masa hidup mereka Salah satunya adalah Sidi Abdillah Al-Ghuzwani Wapat pada tahun 935 Hijriah Jika sebelumnya kita menziarai Sidi Abdul Aziz yang berjulukan Sheikhul Alim Maka sekarang kita ziarai waliullah yang berjulukan Sheikhul Masyayikh Sekaligus menutup dari ketujuh waliullah kota Marrakesh Maroko Yaitu Sidi Abdillah Al-Ghuzwani Sidi Abdillah Al-Ghuzwani ini lahir di kota Marrakesh Al-Ghuzwani adalah nisbah yang disematkan ke beliau karena berasal dari suku Ghazwan Salah satu suku Arab yang ada di Maroko Beliau adalah seorang sufi karismatik sekaligus terkenal sebagai seorang insinyur handal Sidi Abdillah Al-Ghuzwani memulai rikhla ilmiahnya di kota Fes Kota Fes merupakan sebuah kota tua dan salah satu kota peradaban yang terkenal sebagai kota para ilmuwan Beliau masuk di Madrasa Al-Wadi dan hidup bersama Sheikh Abi Hassan Ali bin Soleh Al-Andalusi Al-Ghuzwani belajar bersama Sheikh Hassan Ali cukup lama Dikisahkan sampai akhir hayat sang guru Sepeninggal Sheikh Hassan, beliau kembali ke kota asalnya Marrakesh untuk berguru kepada Sheikh Abdul Aziz At-Tobar Beliau belajar kepadanya sekitar 10 tahun Selama belajar, beliau sangat rajin melebihi teman-temannya Sehingga menguasai berbagai bidang ilmu seperti hadis, fikir, tafsir, tasawuf, dan lainnya Sidi Abdillah Al-Ghuzwani terkenal dengan kecerdasannya sehingga beliau diperintah mendirikan zawiyah Dan mengajar dengan kepeyawaian beliau Keikhlasannya dalam berkhidmah kepada gurunya Membuat Imam Al-Ghuzwani mendapatkan banyak keberkahan Sehingga banyak yang berdatangan untuk berguru kepadanya Di antara murid-muridnya yang terkenal ialah Sheikh Abdul Karim Al-Falah Sheikh Ali bin Ibrahim Sheikh Sha'id bin Mun'im Abu Muhammad Abdullah bin Sasi Pendiri zawiyah di tepi lembah Marrakesh Kemudian Sayyid Abdullah bin Hussein Al-Amghari Beliau wafat pada tahun 935 Hijriah Dalam sebuah perjalanan pulang mengunjungi penduduk perdesaan Mengunjungi penduduk desa adalah kebiasaan yang beliau lakukan Beliau dimakamkan di pusaran sebuah istana kusur Maka dari itu beliau terkenal dengan sebutan Maulai Kusur Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!